jadi kalau apa superview itu udah luas lah overview ini lebih luas lagi bisa kalian lihat ini aku sekalian coba-coba jadi barangkali kalian lebih suka tampilan overview kan daripada superview jadi tiap aku ada video aku pakai overview di 4k ini kalau di 5,6 masih terlalu berperat buat devis saya sama saya sendiri males nungguin rendernya tuh lu lama halo guys selamat datang kembali di adi terangga YouTube channel hari ini kita akan mencoba POV di Hyperview dengan resolusi 4k 60fps Oke bagaimana hasilnya nah video kemarin udah ini ya Hyperview dengan resolusi 5,6 K di fps 30 30 fps Oke sekarang resolusi 4k 60fps dengan menggunakan kamera GoPro Hero 11 kalian mana sih ini ya si kebu hari ini cuacanya lumayan panas guys oke ini hari ini saya mau ke ini ya ke apa itu namanya oh iya ke jalan Siti Fatima Binti Maimun KIG ke kawasan Industri Gersi mau bikin video short hari ini tapi kayaknya kalau lewat tembusan sini terlalu cepat jadi kita lurus saja biar kalian bisa menikmati jadi Hyperview di 4k ini dan 60fps nah kalau melok kiri di sini terlalu cepat guys tapi di sini sudah cepat ya sampai di KIK jadi kita muter kedepan jadi kalau apa Superview itu udah luas lah Hyperview ini lebih luas lagi saya kalian lihat wow jangan marah-marah bos ini aku sekalian coba coba di barangkali kalian lebih suka tampilan Hyperview kan daripada Superview jadi tiap aku ada video di 4k ini kalau di 5.6 masih terlalu berat buat devis saya sama saya sendiri jadi males nungguin rendernya tuh lalu lama apalagi GoPro kan GoPro gak tahan panas render dari kamera dimasukin ke HP ya via GoPro app dan itu panasnya lebih special engine mesin ya ya lemahnya GoPro itu memang dipanasnya ya ya tapi kalau dibuat konten motovlog gini kan jalan kena angin ya aman gak masalah tapi kalau diam wow ya tapi untungnya setiap render video gak kenapa-kenapa sama baterai baterai juga coba coros ini tadi aku sudah selesai rekam 5,6k dari inggrisik inggrisik sorry dari giri ke GKB ya dari baterai 86% ke 70% sekarang 70% gak tahu sampai berapa kayaknya cukup sih kalau buat seperti Sanmori tujuan dari sel HR ke Taman Napsari itu sepertinya kuat ya ngatasi gak sampai apa gak sampai nol lah ya mungkin ada 30% atau 35% makanya saya selalu bawa cadangan baterai biar kalau ingin bikin video lagi tinggal ganti baterai yang habis dimasukin baterai yang baru ya untuk plus minusnya GoPro ini nanti di video selanjutnya yang akan datang sekarang fokus ke hyper view dulu semoga kalian suka tampilan hyper view nah ini enaknya kalau nyuting di atas 1080p seperti 4k 2k 4k atau 5,6k nanti muncul simbol ini di YouTube nya di bawah video kita ada tulisan 4k seperti ini gitu ya secara resolusi kalau dibandingkan dengan 1080p itu gak jauh beda ada perbedaan tapi kalau kalian jeli ya yang tahu yang paham itu pasti tahu tapi kalau yang gak tahu buat orang awam nggak nggak beda sama sekali jadi kalau menurut saya sih lebih baik rekam 1080p jika kalian ingin full durasi ya seperti 50 menit atau 1 jam nah kalau 5,6k 4k kalian bikin full durasi ya panas ya render sui jadi aku ini tipe orang yang males terus buka tutup pintu GoPro ngambil SD card karena pernah korup satu gara-gara gitu akhirnya trauma jadi dengan adanya GoPro HP ini terbantu ya tapi rendernya itu yang lama kalau render HP ke dari HP ke laptop cepet dari GoPro ke HP ini yang lemon belum lagi ketambahan panasnya oke nah ini kan enak sejuk enggak kok sepeda Eropa yang ini persenelingnya anggil udah greg di neutralnya hijau sampai di bel wangguri ya sampai di bel wangguri ya sampai di bel wangguri ya lah ini kawasan industri Inggris ya ini kawasan industri Inggris ya ini mau saya ngebel dan ada pit stop aduh sekarang pakai gini tuh mau bayar tuh roda2 gratis ya aktifasi retribusi untuk khusus muatan berat nah Mas Ju nah Mas Ju kerjanya di sini guys nggak tahu ada nggak Mas Ju berarti di sini kayaknya enak ya oke kisian dari saya terima kasih kalian eh sebentar eh sebentar oke guys terima kasih kalian semoga kalian terhibur dan jika kalian suka jangan lupa berikan like komentar dan subscribe tadi ini lepas guys oke see you later see you in the next video thank you for watching goodbye selamat menikmati